Hai assalamualaikum sahabat siadul asad Halo apa kabar inilah penampakan brimob berbaju loreng di gedung bar skrim personil brimob berseragam loreng lengkap memasuki gedung badan reserse kriminal Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022 siang mereka membawa senjata laras panjang terkait adanya terjumlah personil brimob ini direktur tindak pidana umum bar skrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian pun buka suara personil brimob itu hadir kesana untuk pengamanan wilayah gedung bar skrim brimob hadir untuk pengamanan wilayah gedung bar skrim Andi menjelaskan kehadiran personil brimob untuk pengamanan gedung bar skrim ini atas permintaan resmi dimana permintaan itu datang dari kepala bar skrim Polri yaitu Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto dia kembali menegaskan kehadiran personil brimob itu semata-mata karena diminta untuk menjaga gedung bar skrim saja kehadiran personil brimob untuk pengamanan bar skrim itu atas permintaan resmi kabar skrim katanya lagi tim khusus atau tim sus dari mabut Polri kembali menyampaikan perkembangan terkini mengenai kasus saling tembak di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambu yang menewaskan seorang anggota Polri Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat terkait kasus ini polisi akhirnya telah mendetapkan Barada Richard Eliezer Putihang Liumiu atau Barada I sebagai tersangka Direktur Tindak Pidana Umum Bar Skrim Polri Bigjen Pol Andirian Jajadi mengatakan penetapan Barada I sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J ini setelah polisi memeriksa sejumlah aksi dan memeriksa sejumlah barang bukti setelah tim khusus memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah bukti maka tim khusus menetapkan Barada I sebagai tersangka dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada I sebagai tersangka kata Andi saat kompresi pres di Mabus Polri Rabu Malam 3 Agustus 2022 Demikian segelas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh